Salam semuanya, ketemu lagi dengan saya, Edi Suprihadi. Kemarin kita sudah membuat halaman untuk customer service. Pada video ini, kita akan bahas bagaimana membuat halaman untuk tailor berserta beberapa aktivitasnya seperti melakukan deposit dan penarikan atau withdrawal. Sehingga kita bisa lebih memahami bagaimana membuat suatu aplikasi berbasis database dengan berbagai user. Sebelum melanjutkan, kita coba review dulu progres kita. Kita terakhir sudah membuat menu customer service. Nah sekarang, kita akan lanjutkan, kita akan membuat menu tailor. Di mana tailor, ada dua nanti yang kita akan buat, yaitu tailor bisa membantu nasabah untuk menstore uang atau deposit. Dan kedua, menu tailor juga bisa membantu nasabah untuk mengambil uang atau menarik uang atau withdrawal. Untuk kelas, kita tidak perlu membuat kelas baru karena teller juga menggunakan kelas yang ada yaitu bank service. Nanti akan menggunakan atau kita akan membuat untuk deposit dan withdrawal. Sebagai contoh, berikut adalah skenario kita. Jadi nanti ada seorang teller atau user teller dengan nama username-nya adalah Ken. Dia membantu untuk melakukan deposit ke rekening atau ke account 9001 sebesar 100 dolar. Jadi nanti di field atau kolom WD-nya dia tetap deposit. Kemudian, tipenya cash. Oke, dan notenya adalah cash deposit. Oke, sekarang kita masuk ke netbeams. Kita buka main cpp. Lalu, kemarin kita sudah buat csmenu ya. Nah, sekarang kita melengkapi teller menu. Oke, kita copy dari csmenu. Kita akan semakin lama, semakin cepat untuk membuat aplikasi karena kita sudah memiliki sebelumnya. Nah, jadi tinggal copy paste saja ya. Ini adalah telah menu. Saya copy dari csmenu kemarin. Kita ganti. Ini sekarang bukan cs tapi tl. Untuk teller ya. Lalu ini kita ganti. Teller. Dia menunya adalah deposit. Lalu, withdrawal. Dan exit. Secara menu sudah kita buat. Sekarang kita tinggal membuat fungsinya. Fungsinya ada di bank service. Kita klik. Kita punya good account. Now, sekarang kita buat untuk deposit sama. Kita copy lagi. Oke. Ini kita ganti menjadi deposit. Di deposit yang dibutuhkan adalah full name, account number, balance, pin tidak ada, WD, amount, type, dan note. Nah, di deposit ini, jadi si teller nanti akan menginput nomor account. Kemudian, dari situ, program akan mencari detail dari nomor account itu untuk ditampilkan ke layar. Misalkan, siapa pemiliknya atau nama di rekeningnya dan saldo akhirnya berapa. Oke, jadi ini saya buat form ya. Jadi, di deposit ini akan menginput nomor account, lalu ditangkap dengan account number. Lalu kita butuh sebuah variable vector string, result. Lalu kita buat objectnya, condb, con, lalu kita panggil result, karena dia pakai query result, makanya kita butuh variable result sama dengan con, mysql, query result. Result. Oke, nah disini kita bikin dulu strs kill ya, yaitu kita cari select bintang from, tbl, customer, where, account number sama dengan, account number hasil input di sini. Lalu disini, kita masukkan strs kill. Nah, kalau dia ada, maka dia akan menampilkan seluruh detail dari customer tersebut. Tapi yang kita butuhkan hanya full name, jadi full name itu sama dengan result ke 2. Karena full name itu ada di kolom ke 2 dari tabel kita. Lalu, balance sama dengan result ke 4. Oke, coba kita buka di mysql kita. Mysql minus urut di bebang. Kita describe tabel customer. Nah, ini full name adalah kolom ke 3, ini kolom ke 0, kolom ke 1, kolom ke 2, dan balance kolom ke 4. Oke, ini kita harus tahu indeksnya untuk full name dia kolom ke 2, dan untuk balance dia kolom ke 4. Lalu kita tampilkan ke layar. Oke, full name sama dengan full name, dan balance sama dengan balance. Setelah itu, kita tanya lagi berapa jumlah uang yang akan di store atau deposit. Ini kita tanggap dengan variable amount. Oke, nah sekarang balance, balance itu nilainya akan berubah menjadi balance yang terakhir ditambah dengan amount. Oke, jadi balance sama dengan balance ditambah amount. Oke, tapi di sini kan string semua nih, balance string, ya kan, ini variable kita string, dan amount juga string. Karena di angka, kita harus ubah mereka menjadi double. Oke, jadi perintahnya adalah balance sama dengan string to double, balance ditambah. Kita tambah string to double amount, terus dirubah lagi jadi string lagi, untuk jadi balance. Amount sudah ada di atas tadi ya, di pertanyaan ini. Jadi ini dihapus, amount. Lalu type-nya adalah cash, dan node-nya adalah... Oke, node-nya kita ganti menjadi cash deposit. Okay, lalu strsql-nya adalah sama, kemudian query execute. Nah, setelah di insert, kita harus mengupdate saldo akhir di tabel customer. Maka kita buat lagi... Maka kita buat scale baru instruksi, yaitu update tabel customer, set balance sama dengan balance, where account number sama dengan account number, dan kemudian execute lagi. Oke, nah sekarang kita masuk ke bank service header. Kita tambahkan atau kenalkan fungsi yang barusan kita buat. Void deposit string user. Oke, sekarang kita balik lagi ke main. Oke, di talon menu, kita tinggal ganti ini menjadi deposit. Oke. Oke, tidak ada error. Tapi kita cek dulu, kita belum memiliki user teller. Coba kita masuk ke admin. Edis. 1234. List account, user management, tiga. List user. Oke, kita hanya punya dua user. Satu admin dan satu cs. Sekarang kita akan buat sebuah user untuk teller. Kita pilih satu. Great user, namanya ken. Full name ken. Prameswari. Passwordnya, 3333. Groupnya adalah teller. Yes, kita list lagi. Ya, kita punya sebuah user, ken, dengan password 333 untuk teller. Kita pilih tiga. Kita pilih tiga. Usernamenya ken. Passwordnya, coba kita salahkan. 2222. Login field. Kita kembali lagi. Kita masukkan teller lagi. Kita ken. Passwordnya, 3333. Nah, sekarang kita masuk ke teller menu. Pilih satu untuk deposit. Nah, dia akan menanya account numbernya. Kita masukkan 9001. Harusnya keluar nama Resel dan saldo akhirnya. Ya, jadi, 9001 full namenya adalah Resel Waste dan saldo akhirnya 50 dolar. Sekarang dia nanya lagi berapa jumlah yang akan deposit. Kita coba 100 dolar. Dan selesai. Sekarang kita cek di database. Select bintang from table transaction. Oke. Nah, di sini. Terbentuk satu record lagi. Untuk account 9001 dia jenisnya deposit amountnya 100 dolar di tanggal sekian dan jam sekian. Bentuknya cash. Sehingga saldo akhirnya adalah 150. Oke. Usernya adalah can. Dan catatannya adalah cash deposit. Oke, kita cek di tabel customer. Select bintang from table customer. Nah, kelihatan di sini bahwa account 9001 Resel itu saldo akhirnya menjadi 150. Jadi, antara di sini dan di sini akan harus selalu sama. Selanjutnya, kita coba membuat satu fungsi lagi di Tyler, yaitu membantu nasabah untuk menarik uang atau withdrawal. Oke. Kita masuk ke bank service. Nah, kemarin kita sudah punya deposit. Pada dasarnya, deposit dan withdrawal itu sama. Hanya saja, bedanya adalah kalau deposit itu menambah balance, kalau withdrawal dia mengurangi balance atau saldo akhir. Jadi, kita bisa copy dari deposit. Seperti ini. Kita copy. Tepis. Ini kita ganti menjadi withdraw. Oke, ini ganti with. sama. Ditanya account dulu. Lalu dicari jumlah. Lalu dicari detailnya. Termasuk saldo akhir. Dan sebagainya. Deposit amount kita ganti menjadi withdraw amount. Lalu Nah, ini bedanya di sini. Balance sama dengan balance dikurangi amount. Lalu, di WD-nya ini sekarang adalah W. Oke, ini sama dan ini sama. Oke, ini cash deposit kita ganti menjadi with. Cash with. Draw. Ke bank service header kita kenalkan void with string user. Nah, di main cpp di sini ada withdrawal berarti tinggal tambahkan di sini bs.withdrawal oke sama adalah user name Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, kita pilih menu ketiga teller username-nya ken password-nya 3333 oke nomor 2 withdraw ceritanya si Russell ingin menarik uang accountnya Russell adalah 9001 nah ini full name-nya Russell Waze dan balance-nya 150 kita coba untuk menarik 30 dollar enter oke sekarang kita cek di database mysql minus u root db bank select bintang from transaction tabel transaction yes ini terbentuk satu record baru yaitu account number 9001 dengan code the way withdraw lalu jumlahnya adalah 30 dollar ini tanggalnya tipenya cash saldo akhir 120 user-nya can note-nya adalah cash withdraw sekarang kita cek di tabel customer select bintang from table customer nah ini result sekarang saldo akhirnya adalah 120 sama dengan saldo akhir di tabel transaction kemudian